Intro Hei Citra, kamu mau kemana? Kok cantik banget? Aku tuh hari ini mau nonton, mau nonton di HP, di komputer, di laptop. Pokoknya hari ini aku mau nonton. Nonton apa? Aku hari ini mau nonton itu lho. Hari ini kum ada penamatan serta kelulusan anak-anak SKTI. Yuk kita nonton bareng. Hah? Emang jam berapa? Ya sekarang ini. Ayo, yuk bareng-bareng di tempatku yuk. Ayo, 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 ayo. Halo, shalom. Apa kabar keluarga besar SKTI? Apa kabar keluarga yayasan tuai? Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti acara perpisahan atau penamatan anak-anak SKTI serta acara kenaikan kelas dari anak-anak SKTI. Oke, sebelum kita masuk pada acara yang berikutnya, hari ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andes Trihananto. Assalamualaikum Bapak Ibu yang berkasih dan Tuhan, kami dari yayasan mengucapkan selamat karena Putra Putri Bapak sudah memahamatkan sekolah dan juga mengakhiri tahun ini dengan baik menaikan kelas yang sudah dicapai dengan luar biasa. Masa anak-anak, masa yang sangat singkat. Maka dari itu kita harus memberikan yang terbaik. SKTI memberikan fondasi yang terbaik buat Putra Putri Bapak untuk masa depan yang luar biasa. Nah, mari kita bersama-sama membangun fondasi yang baik untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih terus berkembang untuk masa depannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk mengantarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan sangat luar biasa. Terima kasih kepercayaannya yang selama ini diberikan pada yayasan Tuhan yang membawai sekolah SKTI. Kelompok bermain yang mendedikasikan secara penuh untuk anak-anak sehingga mempunyai ahapan masa Jepang yang sangat baik. Amin. Demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andes Trihananto. Terima kasih kepada Bapak. Dan sekarang kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilahkan untuk kita semua bangkit berdiri dengan sikap siap. Mari kita menyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Indonesia Raya. Dan tanah air, mari kita bersama-sama Indonesia Raya. Terima kasih. Hatiwanya bangun akal Indonesia raya Indonesia raya Merdeka, merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya Merdeka, merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya Tanah alir Tanahku padaraku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ini Indonesia kebangsaan Bangsa dan tanah air Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hidupkan aku Baksaku, rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Indonesia raya Indonesia raya Merdeka, merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya Indonesia raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya Merdeka, merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Anak-anakku semuanya Juga papa mama Dan semua keluarga di rumah Kita mengucap syukur Karena Tuhan Yesus Sudah menyertai proses Belajar mengajar kita Selama satu tahun Oleh sebab itu Saat ini Kita akan memuji Tuhan Lewat puji-pujian Yang akan kita nyanyikan bersama Pujian Terima kasih Tuhan Akan menjadi Pujian awal kita Untuk mengucap syukur Atas kesetiaan Dan kasih Tuhan Bunda ajak Kita semua untuk bangkit berdiri Dan nanti ikuti Gerakan bunda ya Mari kita katakan bersama-sama Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih setia-Mu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikan-Mu Sepanjang hidupku Hidupku Dari awal ya Mari kita katakan bersama-sama Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih setia-Mu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikan-Mu Sepanjang hidupku Katakan terima kasih Yesus Terima kasih Yesusku Buat anugerah yang kau di Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Kita mulai dari awal ya Terima kasih Tuhan Untuk kasih setia-Mu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikan-Mu Untuk kebaikan-Mu Sepanjang hidupku Katakan terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Buat anugerah yang kau di Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Tuhan adakan si Yesus Mu Karena sesu Technique Tuhan adakan syukur bagimu Syukur bagimu, sekali lagi, sebab hari ini, sebab hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau berdoa, mari lipat tangan semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini dan juga untuk satu tahun yang Tuhan Yesus sudah sertai ketika kami belajar. Saat ini, kami mau beribadah kepadamu sebagai tanda syukur kami untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Sertailah ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih akan memuji Tuhan lewat satu lagu lagi. Tapi sebelumnya, coba tanya ke kakak atau papa atau mama yang ada di rumah. Tanya seperti ini, aku cantik nggak? Aku ganteng nggak? Coba tanya. Jawabannya apa? Pasti dong, pasti cantik, pasti ganteng. Karena Tuhan Yesus yang sudah menciptakan kita semua. Oleh sebab itu, kita harus bersinar. Bersinar itu maksudnya apa? Kita harus berbuat baik, mengasihi orang-orang di sekeliling kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayo kita nyanyi bersama-sama Bunda Reni ya, dengan kerangkannya juga. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng. Karena Yesus tinggal di dalammu. Kamu memang cantik, kamu memang cantik. Kamu memang ganteng. Karena Yesus tinggal di dalammu. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Jadi kita semua yang diciptakan Tuhan, dan karena ada Tuhan Yesus di dalam kita, nggak ada yang jelek ya. Semuanya cantik dan ganteng. Dan kita semua serupa dengan Tuhan Yesus. Oke, kita akan nyanyikan pujan ini sekali lagi. Kamu memang cantik. Kamu memang ganteng. Karena Yesus tinggal di dalammu. Bersinarlah, bersinarlah. Bersinarlah, bersinarlah, bersinarlah. Jadilah terang dunia Bersinarlah Jadilah terang dunia Jadilah terang dunia Sekali lagi, jadilah terang dunia Jadilah terang dunia Ada penampilan drama yang akan ditampilkan oleh anak-anak SKTI Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita tepuk tangan untuk menyambut drama tersebut Sisi Sibu menyiapkan festa bulan tahun untuk adiknya Lampu ini harus dipasang di sini Kertas ini harus ditempel di sini Lalu balon-balon ini Banyak sekali yang harus dikerjakan Jibat-jibat datang Eva Terima kasih Jibat Jibat-jibat datang Eva Aku membantu Sisi Ini Sisi Ini Sisi Terima kasih Eva Kikit Tiba-tiba datang Tiko Kikit boleh aku membantu Terima kasih Tiko Tiba-tiba 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 Korea selesai Tak lama kemudian semua tamu datang Sisi mengeluarkan kue ulang tahun spesial untuk adiknya Selamat 6 tahun TV Selamat 6 tahun TV Selamat 6 tahun TV Anak-anak, hari ini adalah hari yang istimewa Karena hari ini kita merayakan anak-anak telah berhasil belajar selama 1 tahun bersama-sama di KBS KTI Bunda-bunda sangat senang dan bangga Papa-mama juga pasti senang dan bangga Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Lipat tangan, tutup mata Kita berdoa pada Tuhan Ikuti kata-kata bunda ya anak-anak Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Untuk hari ini Kami semua Sehat Dan sekarang Kami mau mendengarkan Cerita firman Tuhan Berkatilah Berkatilah Kami semua Supaya semakin Mengenal Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Hari ini Anak-anak Bunda mau menunjukkan Ada Dua benda Anak-anak Tau Benda apa ya Yang Ini Dan yang ini Ya Dari dua benda ini Mana benda yang bisa Mengeluarkan cahaya Yang bisa bersinar Ini Ini Spidol Ini bisanya mengeluarkan tinta Bisa untuk menulis Di papan tulis Ini Lilin Ini bisa mengeluarkan cahaya Kita coba ya Anak-anak Bunda akan menyalakan Menggunakan Korek api Nah Seperti ini Lilin Kalau dinyalakan Dia bisa Mengeluarkan Cahaya Sekarang coba Anak-anak di rumah Listriknya Sekarang semua nyala ya Nah Sekarang Coba Lampunya Dipadamkan Dicetek Bunda tunggu ya Sudah Sekarang Dibantu Papa Mama Coba Nyalakan Lilin Apakah Dia bisa Mengeluarkan cahaya Seperti Lilinnya Bunda ini Hati-hati ya Bisa Bisa Lilin bisa Mengeluarkan Cahaya Bunda mau tanya Sekarang Anak-anak Lebih senang Ada di tempat Yang Gelap Atau Di tempat Yang Terang Yang Terang Bunda Kalau yang Gelap Takut Nggak Bisa Lihat Apa-apa Iya Kita Semua Lebih Suka Berada Di tempat Yang Terang Firman Tuhan Hari ini Ceritanya Tentang Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Bersinar Seperti Lilin Jadi Bersinar Seperti Lilin Ini Adalah Artinya Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Yang Menyenangkan Seperti Kita Lebih suka Kalau berada Di tempat Yang ada Cahayanya Begitu Juga Kita Suka Dekat Orang Yang Melakukan Hal-hal Yang Baik Kalau Ada Orang Yang Melakukan Yang Tidak Baik Itu Tidak Menyenangkan Ya Anak-anak Kalau Lihat Ada Orang Yang Suka Pukul Pukul Yang Teriak Teriak Kita Tidak Suka Tidak Nyaman Tapi Kalau ada Di tempat Yang Tenang Yang Orang Yang Baik Baik Yang Saling Menolong Yang Saling Membantu Kita Pasti Senang Itu Namanya Kita Bersinar Kita Melakukan Hal-hal Yang Membuat Orang Lain Senang Dan Juga Hati Kita Merasa Senang Hari Hari ini Kita Mau Lihat Contoh Dari Anak-anak Yang Bersinar Yang Bersinar Itu bagaimana Bunda Bersinar Kita Dengar Ceritanya Membantu Mama Suatu Hari Di rumah Kristi Kuk Kuk Pak 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 Aduh Aduh Kenapa Mereka Bisa Masuk Ke Rumah Mama Terkejut Hus Hus Mama Mengusir Binatang Binatang Yang Masuk Ke Dalam Rumah Hus Hus Mama Mengusir Semua Binatang Yang Masuk Ke Dalam Rumah Dan Akhirnya Binatang Binatang Itu Bisa Keluar Aduh Jadi Berantakan Semua Padahal Aku Belum Selesai Memasak Buat Anak-anak Mama Momo Mama Mama Waduh Kok Rumah Jadi Berantakan Sekali Iya Kok Bisa Begini Aduh Bau Mau Mau Apa Ini Kok Kayak Bau Kotoran Ayam Iya Aduh Aduh Bagaimana Ini Wah Kalian Sudah Pulang Ya Anak-anak Iya Iya Mah Tadi Binatang-binatang Kita Pada Masuk Ke rumah Dan Jadi Kacau Mama Berusaha Membersihkan Lantai Eh Eh Sebentar ya Kue Yang Mama Panggang Hampir Hangus Iya Mah Mama Tiba-tiba Berlali Ke Dapur Mama Segera Mengeluarkan Kue Dari Oven Untunglah Tidak Kosong Hmm Harum Sekali Mah Aku Jadi Lapar Tuh Mama Sibuk Sekali Ayo Kita Bantu Membersihkan Rumah Oke Oke Aku Setuju Aku Bersihkan Disitu Kamu Bersihkan Disana Ya Jason Oke Mereka Lalu Mulai Membersihkan Rumah Ada Yang Menyapu Lantai Ada Yang Mengangkat Sampah-sampah Keluar Dan Ada Yang Membereskan Kursi Dan Meja Yang Berantakan Mereka Sangat Sibuk Membersihkan Rumah Beberapa Barang Yang Jatuh Diletakkan Kembali Ketempatnya Lantai Dan Karpet Yang Kotor Dibersihkan Sampah-sampah Dibuang Keluar Akhirnya Bersih Juga Rumah Ini Iya Akhirnya Rumah Kita Jadi Rapi Lagi Gak Seperti Tadi Yeay Mama Pasti Senang Kan Iya Dong Aduh Eh Rumah Kita Sudah Bersih Lagi Lihat Ma Sudah Rapi Sudah Bersihkan Ma Wah Kalian Memang Anak-anak Yang Baik Terima Kasih Ya Sayang Sama-sama Ma Somo-somo Nah Anak-anak Bunda Punya Cerita Yang Lain Lagi Cerita Ini Ada Di Dalam Alkitab Ceritanya Seperti Ini Dahulu Kala Tuhan Yesus Sedang Mengajar Banyak Sekali Orang Mereka Mendengarkan Dan Belajar Dari Tuhan Yesus Sepanjang Hari Hari Sudah Mulai Malam Dan Mereka Mulai Merasa Kelaparan Lalu Teman-teman Tuhan Yesus Atau Murid-muridnya Berkata Suruh Mereka Pulang Ke rumah Mereka Masing-masing Karena Kita Tidak Mempunyai Makanan Untuk Memberi Mereka Makan Lalu Tuhan Yesus Melihat Kepada Orang-orang Yang Kelaparan Itu Dan Tuhan Yesus Punya Rencana Bawa Padaku Semua Makanan Yang Kau Punya Di Sana Ada Seorang Anak Laki-laki Dia Punya Lima Roti Dan Dua Ikan Anak Itu Lalu Memberikan Semuanya Untuk Tuhan Yesus Lima Roti Dan Dua Ikan Gak Cukup Untuk Memberi Makan Banyak Orang Tapi Murid-murid Tuhan Yesus Memberikan Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Kepada Tuhan Yesus Lalu Tuhan Yesus Membuat Mujisat Dan Semua Orang Mulai Makan Sampai Kenyang Orang-orang Ada yang Minta Tambah Tambah Dan Tambah Ada Lebih Banyak Makanan Untuk Semua Orang Orang-orang Itu Makan Dan Perut Mereka Sampai Kenyang Dan Masih Ada Juga Makanan Yang Tersisa Tuhan Yesus Senang Menolong Orang Yang Sedang Membutuhkan Dan Tuhan Yesus Senang Dengan Anak Laki-laki Tadi Yang Mau Berbagi Makanannya Untuk Orang Lain Tuhan Yesus Mau Kita Seperti Dia Berbagi Untuk Orang Lain Dan Menjadi Terang Dari Tuhan Untuk Orang Lain Anak 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 Sudah Mendengarkan Ceritanya Tentang Ada Dua Cerita Nah Sekarang Bunda Mau Tanya Apa Yang Sama Dari Dua Cerita Tadi Apa Ya Yang Sama 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 Mereka Melakukan Hal Hal Yang Baik Yang Satu Mereka Membantu Mamanya Yang Satu Lagi Mereka Berbagi Makanannya Dan Tuhan Membuat Mujisat Mujisat Itu Apa Mujisat Itu Hal Yang Luar Biasa Yang Bisa Dilakukan Hanya Dengan Kuasa Tuhan Anak Anak Firman Tuhan Alkitab Berkata Tuhan Yesus Adalah Terang Dan Barang Siapa Yang hidup Di dalam Tuhan Yesus Percaya Tuhan Yesus Dia Adalah Anak Anak Terang Yang Juga Bisa Bersinar Bersinar Sama Dengan Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Bersinar Sama Dengan Melakukan Perbuatan Yang Baik Nah Kebaikan Apa Yang bisa Anak Anak Lakukan Masih Kecil Bunda Bagaimana Bisa Melakukan Yang Baik Bisa Kalau Dulu Anak Anak Masih Baik Kalau Lapar Pasti Cuman Bisa Owe 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 Mamanya Pasti Langsung Tau Oh Ini Anak Anak Lagi Lapar Disuapin Bubur Dikasih Susu Nah Anak Anak Semakin Besar Sekarang Semakin Besar Sudah Bisa Berjalan Sendiri Lalu Mulutnya Sudah Bisa Ngomong Yang Jelas Sudah Tau Kalau Perutnya Lapar Kamu Anak Anak Akan Bila Mama Minta Makan Aku Lapar Oh Iya Mamanya Akan Datang Memberikan Makanan Tapi Juga Anak Anak Berarti Sudah Bisa Misalnya Makan Sendiri Kalau Dulu Kan Disuapin Nah Kalau Sekarang Mamanya Bisa Bekerja Membersihkan Rumah Membuat Yang Lain Anak Anak Membantu Mama Dengan Makan Sendiri Itu Sangat Menyenangkan Itu Sangat Baik Itu Juga Perbuatan Baik Atau Misalnya Anak Anak Dulu Kalau Main Main Terus Sudah Kalau Sudah Mau Sudah Capek Ditinggal Bobo Tapi Sekarang Sudah Makin Besar Sudah Tahu Kalau Main Itu Habis Main Kembalikan Lagi Ketempat Dimana Permainan Itu Disimpan Ya Itu Juga Akan Sangat Menyenangkan Untuk Hati Mama Di rumah Wah Anakku Bisa Membantu Bisa Membereskan Mainan Sendiri Itu Namanya Berbuat Baik Bersinar Seperti Lilin Yang Tadi Bunda Pegang Melakukan Hal-hal Yang Menyenangkan Yang Baik Nah Anak Anak Sekarang Sudah Naik Kelas Sudah Mau Naik Ada yang Mau Keteka Nanti Sudah Semakin Akan Semakin Pintar Anak Anak Akan Belajar Banyak Sekali Hal-hal Yang Baru Tapi Juga Akan Belajar Untuk Menambah Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Yang Lainnya Karena Anak Anak Sudah Semakin Besar Ingat Kita Adalah Anak Anak Tuhan 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 Berkata Tuhan Adalah Terang Jadi Kita Bisa Bersinar Seperti Tuhan Yesus Yang Bersinar Dengan Melakukan Hal-hal Yang Baik Hal-hal Yang Menyenangkan Tuhan Dan Menyenangkan Papa Mama Dan Teman-teman Semua Sampai Di sana Cerita Bunda Hari Ini Dan Ingat Ya Kalau Nanti Akan Belajar Lebih Banyak Lagi Anak-anak Siap Melakukan Hal-hal Yang Lebih Banyak Lagi Yang Baik Semakin Banyak Yang Gak Baik Dihilangkan Tapi Semakin Banyak Melakukan Yang Baik Tuhan Yesus Memberkati Dan Mari Kita Berdoa Bersama Sama Lipat Tangan Tutup Mata Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Aku Sudah Bertambah Besar Tolong Aku Supaya Bisa Bertambah Melakukan Perbuatan Yang Baik Terima Terima kasih Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Baiklah Sekarang Tiba saatnya Kita akan Mengikuti Acara Prosesi Penamatan Dan Kenaikan Kelas Anak-anak SKTI Tahun 2020 2021 Anak-anak Yang Akan Lulus Pertama Eveline Kristianan Santoso Nomor Induk 181910 Dengan Nama Orang Tua Bapak Budi Prasetyo Santoso Dan Ibu Nansi Wijaya Kami Persilahkan Kedua Nama Adriel Yohanes Victor Hutapea Dengan Nomor Induk 192002 Dengan Nama Orang Tua Bapak Daniel Ferry Hutapea Dengan Ibu Intan Nursari Kami Persilahkan Ketiga Atas Nama John Emmanuel Sopakoa Dengan Nomor Induk 192003 Dengan Nama Orang Tua Bapak Theodorikson Hari Sopakoa Bersama Ibu Betty Oktaviani Wati Kami Persilahkan Keempat Dengan Nama Anak Kenshi Davi Afisa Dengan Nomor Induk 192004 Dengan Nama Orang Tua Henry Widya Kusuma Dengan Ibu Kus Warti Kami Persilahkan Kelima Nama Anak Viany Valery Pararuk Dengan Nomor Induk 202 104 Dengan Nama Orang Tua Bapak Nelson Pararuk Beserta Ibu Nels Fani Tombungan Kami Persilahkan Sekarang Nama-nama Anak Yang Akan Naik Kelas Pertama Nama Anak Elnatan Jedidia Jatmiko Dengan Nomor Induk 2 0 2 1 0 1 Dengan Nama Orang Tua Bapak Bako Jatmiko Beserta Ibu Sherly Esther Ellen Kawingian Kami Persilahkan Adek Berikutnya Yang nomor Dua Dengan Nama Anak Joshua Kendrick Evata Darmawan Dengan Dengan Nomor Induk 2 0 2 1 0 2 Dengan Nama Orang Tua Bapak Sikit Darmawan Saputra Beserta Ibu Sri Budiani Ketiga Nama Anak Lydia Panavia Dian Dian Pratika Dengan Nomor Induk 2 0 2 1 0 3 Dengan Nama Orang Tua Bapak Giovanni Batista Dian Argo Beserta Ibu Neta Septi Kami Persilahkan Selamat Naik ke Kelas Besar Keempat Nama Anak Yeheskel Kevas Paksi Ibrani Dengan Nomor Induk 2 0 2 1 0 5 Dengan Nama Orang Tua Bapak Sukirman Beserta Ibu Elisabeth Yani Demikian Tadi Nama-nama Anak SKTI Yang Lulus Dan Yang Akan Naik Kelas Pada Tahun 2020 Dan 2021 Selanjutnya Kami Akan Mempersembahkan Puji-pujian Dari Para Bunda-bunda SKTI Tuhan 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 Yesus Berkata Biarkanlah Anak-anak Itu Datang Kepadaku Jangan Menghalang-halangi Mereka Tuhan Yesus Berkata Seperti Itu Karena Tuhan Yesus Senang Ketika Semua Anak-anak Datang Kepadanya Di tahun yang baru Tuhan memberkati Kebahagiaan yang Lebih dari tahun yang silam Anak-anak Kita Adalah Ciptaan Allah Dan Kita Selalu Di dalam Kristus Yesus Makanya Tuhan Berpesan Bahwa Kita Harus Selalu Giat Belajar Dan Giat Bekerja Buat Cita-cita Kita Bersambung Tiba Saatnya Kita Untuk Berpisah Semoga Tinggal Tahun Yang Lama Penuh Kenangan Semoga Di tahun Yang Baru Tuhan Memberkati Kebahagiaan Yang Lebih dari Tahun Yang Silam Anak Anak-anak Tuhan Tuhan Pernah Berkata Rencananya Itu Baik Dan Indah Untuk Anak-anak Semuanya Tidak Ada Rencana Tuhan Yang Buruk Kita Percaya Tahun Yang Baru Ini Anak-anak Yang Naik Kelas Tuhan Yesus Akan Memberkati Anak-anak Semuanya Jadi Anak-anak Yang Lebih Pintar Semangat Belajar Meraih Cita-cita Tuhan Yesus Memberkati Baiklah Sekarang Kita Tiba Saatnya Untuk Menerima Doa Berkat Dan Doa Penutup Yang Akan Dibawakan Oleh Bapak Pendeta Billy Kapoyos Shalom Yang Berbahagia Bagi Bapak Ibu Orang Tua Murid Dan Juga Yang Kami Kasihi Ibu Ibu Guru Dan Juga Yang Kami Hormati Bapak Ibu Pengurus Yayasan Tua Kita Bersyukur Bahwa Kita Sudah Sampai Di Penutupan Tahun Ajaran Dan Kita Akan Sama-sama Menutupnya Dengan Doa Bersama-sama Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Kami Bersyukur Kepadamu Karena Kami Tuhan Sudah Sertai Dan Pimpin Proses Belajar Mengajar Sekolah Kristen Tunas Indonesia Meskipun Situasi Kondisi Yang Dialami Masih Dalam Situasi COVID-19 Tetapi Kami Bersyukur Bahwa Proses Belajar Mengajar Tetap Dapat Berjalan Dengan Baik Terima kasih untuk komitmen dari ibu-ibu guru yang penuh kasih, penuh semangat mengajari anak-anak. Kami juga bersyukur untuk orang tua yang boleh mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar di rumah. Dan kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang juga dengan setia, dengan tekun, dengan rajin mengikuti setiap materi pelajaran meskipun hanya melewati materi-materi yang mereka bawa pulang ke rumah. Bapak Surgawi, kami bersyukur bahwa ada anak-anak kami yang sudah tamat di dalam kelas bermain. Kami bersyukur untuk Evelyn, kami bersyukur untuk Fia, untuk Kenzie, untuk Io, dan juga John. Tuhan memberkati anak-anak kami ini, kiranya mereka juga tetap bertumbuh, bukan saja secara fisik, tetapi iman mereka tetap dimangun dalam kasih Tuhan. Dan memberkati orang tua mereka, juga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam membimbing, dalam menuntun anak-anak mereka, dalam mengajari anak-anak mereka agar bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa ada anak-anak kami yang naik kelas besar. Kami berdoa bagi Jedi, bagi Jojo, bagi Kevas, dan juga bagi Lydia. Memberkati anak-anak kami ini, kami berdoa kiranya mereka juga tetap bertumbuh, baik, bukan saja secara fisik, tetapi juga pertumbuhan iman mereka juga bertumbuh dengan baik. Memberkati orang tua, memberkati papa mama yang mendampingi, yang membimbing, yang mengajari anak-anak kami ini, agar mereka juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur untuk penyertaanmu, untuk perlindunganmu atas Sekolah Kristen Tunas Indonesia, sehingga kami boleh menutup tahun ajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Demikian tadi, acara kita hari ini, acara ibadah dengan prosesi penamatan anak-anak SKTI tahun 2020 dan 2021. Dengan berakhirnya acara ini, kami dari guru-guru SKTI berterima kasih kepada para orang tua murid, Pada anak-anak, semoga di lain hari, anak-anak tetap selalu semangat, tetap selalu rajin belajar. Dan kami hanya berdoa, semoga apa yang dicita-citakan, anak-anak akan tercapai. Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati.